Intro Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo resmi menikah pada tahun 2012 lalu Dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang putra bernama Miro Materazzi yang lahir pada tanggal 2 Februari tahun 2014 Sebelum menikah dengan Gunawan, Oki pernah membina rumah tangga dengan musisi Pasya Umu sejak tahun 2003 dan dikaruniai tiga orang anak Namun keduanya memutuskan untuk bercerai setelah 6 tahun mengaruhi bahtera rumah tangga Oki dan Gunawan berasal dari latar belakang yang berbeda Oki dikenal sebagai artis serta model, sementara itu Gunawan dikenal sebagai pemain sepak bola Sebelas tahun menjalani pernikahan rumah tangga, mereka jauh dari kabar miring Oki dan Gunawan bahkan kerap membagikan momen romantis di media sosial masing-masing Kisah cinta Oki dan Gunawan bermula dari sebuah pertandingan sepak bola Saat itu, Oki dan teman-temannya menyaksikan Gunawan membela timnas Indonesia Salah satu temannya berteriak heboh kalau melihat aksi Gunawan di lapangan Merasa penasaran, Oki meminta temannya itu untuk dikenalkan ke Gunawan Tak berapa lama salah seorang temannya memberikan nomor PIN BB Gunawan Sejak saat itu, komunikasi keduanya justru berlanjut secara intens Setelah perkenalan dan komunikasi yang semakin intens Oki dan Gunawan kembali bertemu tatap muka pada tanggal 27 November tahun 2011 Mereka berdua bertemu secara langsung di Semarang Sebelumnya, Oki memang tak kenal dengan sosok Gunawan Karena bukan penyuka sepak bola Hubungan keduanya semakin dekat usai pertemuan empat mata itu Momen perkenalan mereka juga terbilang singkat Hanya beberapa bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah Menurut Oki, ini merupakan jawaban dari doa yang selalu Oki panjatkan setiap hari Menurut penuturan Oki, suaminya sempat menyebut jika dirinya merupakan playboy Dan pernah memiliki empat pacar Kendati demikian Gunawan siap untuk serius dengan Oki yang terpaut usia 7 tahun Baik Gunawan maupun Oki sudah saling diperkenalkan kepada masing-masing keluarga Hal ini sebagai bentuk keseriusan Gunawan yang ingin menikahi Oki Pada Maret 2012, Gunawan resmi melamar Oki di Bogor, Jawa Barat Rupanya ada hal yang cukup mengejutkan dalam proses pernikahan mereka Oki dan Gunawan diketahui telah menikah siri pada 10 Februari 2012 Sebelum melakukan lamaran Kemudian mereka menikah resmi pada tanggal 13 Juli tahun 2012 Setelah 2 tahun menikah rumah tangga mereka semakin lengkap berkat hadirnya si buah hati Oki dan Gunawan dikaruniai seorang putra bernama Miro Materazzi yang lahir pada tanggal 2 Februari tahun 2014 Sebelum lahirnya Miro, Oki sempat hamil tak berapa lama setelah menikah Sayangnya, ia mengalami keguguran pada tanggal 2 Agustus tahun 2012 lalu Pada 2019, Gunawan Bicahyo menandatangani kontrak dengan klub sepak bola Bali United FC Dan Oki pun harus menjalani hubungan jarak jauh bersama suaminya tersebut Oki sengaja tak ikut suaminya tinggal di Pulau Dewata Karena anak-anaknya yang masih bersekolah Dan diketahui, Oki memilih menetap di Bogor untuk mengurus anak-anaknya Demi menghilangkan rasa rindu Oki menyiasatinya dengan video call atau mengajak anak-anaknya ke Bali saat liburan sekolah Dan belum lama ini, publik dikejutkan dengan kabar Gunawan Dwi Cahyo Yang kedapatan jalan dengan seorang perimpulan Netizen tak yakin jika perempuan tersebut adalah Oki Dan usai unggahan tersebut viral Oki mendadak bagikan sebuah kalimat bernada kekecewaan di Instagram story-nya Unggahan ini diakini sebagai respon dari kabar Gunawan yang tengah jadi sorotan netizen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!